Kalau Intan ditanya, ayo Tan sebutin 4 wanita cantik di Tiongkok. Intan bisa sebutin lebih dari 4. Cangnan, Cao Liying, Liu Yifei, Dilraba Dilmurat, Dochen. Itu versinya Intan. Intan yakin teman-teman juga punya versi masing-masing. Kesimpulannya wanita di Tiongkok itu banyak yang cantik. Nah kebayang gak guys? 5.000 tahun saat masa dinasti-dinastian itu Wanita yang tercatat cantik di Tiongkok itu cuma 4 doang. Itu berarti orang sononya itu yang standarnya ketinggian Atau wanita zaman dulu separah itu ya kagak ada yang cantik. Tadjaya nih hau, nama ku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa sebelum memulai video ini, Intan mau membacakan pesan Sawiria yang masuk. D. Pernikahan hantu di China dan kepercayaan jimat China dibakar dan diminum airnya. Wah ini penjelasannya panjang sih. Nanti ya setelah Intan selesaikan playlist 4 besar ini, ntar Intan bahas. Oke? Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini, supaya channel ini tuh bisa lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung channel dinasti ini via Sawiria yang linknya Intan taruh di description box. Di sana kan bisa nulis pesan, pesan itu bisa berupa dukungan, atau pertanyaan, atau request video kayak D. Ini tadi juga bisa. Semua pesan yang masuk, Intan bacakan di next video. Dukungan sekecil apapun, itu berarti banget bagi Intan. Oke, let's start! Dua episode sebelumnya, Intan juga bahas empat besar ya. Yang pertama, empat karya sastra besar. Yang kedua, empat karya romansa besar. Hari ini Intan juga bahas empat besar lagi. Empat besar apa? Empat besar wanita cantik. Dan ini sudah Intan buat playlistnya, supaya gampang dikepoin. Ini nih playlistnya. Di description box juga sudah Intan taruh. Seperti yang Intan bilang tadi, selama lima ribu tahun cuma tercatat empat wanita cantik. Nah, berarti sudah kebayangkan empat wanita yang Intan bahas hari ini itu pasti cantiknya itu cetar, membahana, menggelegar. Dan siapa sih empat wanita cantik itu? Yang pertama, Sisu. Sisu ini sangking cantiknya guys, sampai ada istilah Sisu Chen Yu. Yang berarti, ikan pun saat melihat Sisu, dia itu sampai lupa berenang dan jatuh ke dasar. Jadi kalau teman-teman itu kepo, bengong, kira-kira aku sama Sisu itu cantik mana ya? Coba teman-teman lihat di kolam ikan. Ikannya itu pingsan apa enggak? Lihat ke Anda. Kalau ikannya itu pingsan, mungkin Anda lebih cantik dari Sisu. Sisu ini tokoh wanita cantik yang lahir pada tahun 506 sebelum masehi. Itu berarti di zaman musim semi dan musim gugur. Intan pernah bahas ya, zaman musim semi dan musim gugur itu, itu adalah zaman di mana Tiongkok itu terpecah menjadi negara-negara yang banyak. Jadi Tiongkok tidak bersatu. Kalau teman-teman mau tahu lebih detailnya ini nih, linknya ada di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Sisu adalah salah satu wanita yang tinggal di negara Yue. Pada suatu hari, negara Yue itu diserang oleh negara Wu dan negara Yue kalah. Hasilnya, raja dari negara Yue yang bernama Kuo Jian itu menjadi budak dari raja negara Wu, yaitu Fu Chai. Kuo Jian yang enggak terima dong jadi budak dia kepengen memerontak. Penasehat dari Kuo Jian ini bilang, Tuan, Fu Chai dia itu suka banget sama wanita cantik. Di barat itu ada cewek yang namanya itu Sise. Dia itu cantiknya itu, cantiknya itu tak tertandingi. Dia itu wanita tercantik di dunia yang hidup saat ini. Dimana kalau kita suruh Sise untuk mengalihkan perhatian dari Fu Chai. Supaya Fu Chai itu enggak peduli sama negara. Usul ini disetujui oleh Kuo Jian. Kuo Jian memperintahkan panglimanya, yaitu Fan Li, untuk menjemput Sise dan dinikahkan dengan Fu Chai. Saat Fan Li menjemput Sise, dalam perjalanan ternyata Fan Li dan Sise ini saling jatuh cinta. Tapi gimana-gimana mereka berdua itu lebih cinta pada negaranya. Jadi dia mengorbankan cintanya itu. Akhirnya Sise menikah dengan Fu Chai. Dan dijadikan selirnya Fu Chai. Fu Chai happy banget. Sise kan cuantik nih ya. Itu memang tugasnya kan menghancurkan Fu Chai. Dia itu berupaya supaya Fu Chai itu selalu bersama-sama dia. Enggak mentingin urusan negara. Sehingga saat Fu Chai lemah, Kuo Jian itu memberontak dan berhasil menewaskan Fu Chai. Ada dua versi ending dari Sise ini. Yang pertama Sise bunuh diri dengan mencepurkan diri ke kolam. Yang kedua yang Intan harap, yang kedua ini benar ya. Jadi Sise ini akhirnya menikah dan hidup bahagia bersama Fan Li. Ini adalah kisah wanita cantik yang pertama. Wanita cantik yang kedua adalah Diaw Jan. Diaw Jan ini salah satu tokoh wanita cantik di Three Kingdom. Dia hidup di akhir jaman dinasti Han. Diaw Jan ini saking cantiknya sampai ada istilah Diaw Jan Pi Yui. Yang artinya bulan pun sampai malu kalau wajahnya dibandingkan sama si Diaw Jan ini. Zaman dulu tuh orang-orang itu menganggap bahwa bulan itu sebegitu cantiknya. Padahal ternyata aslinya bulan itu bopeng-bopeng ya guys ya. Intan pernah bahas Diaw Jan ini detail banget sampai satu video itu setengah jam. Kalau teman-teman mau tahu detailnya ini ya linknya di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Buat teman-teman yang belum tahu kisahnya Diaw Jan, Intan ceritain sekilas. Ini ceritanya itu di ending dinasti Han saat kaisar dinasti Han yang masih berusia tujuh tahun itu dijadikan kaisar boneka oleh perdana menteri jahat yang bernama Tung Cuo. Tung Cuo ini membuat rakyat menderita semua orang tuh kepengen membunuh Tung Cuo ini. Tapi Tung Cuo ini tidak bisa dibunuh karena anak angkatnya adalah pria terbaik dalam berperang di seluruh dunia. Dia perangnya tidak pernah terkalahkan. Inilah satu orang inilah yang membuat Tung Cuo itu gak bisa dibunuh. Susah banget untuk dibunuh. Siapa sih nama anak angkatnya Tung Cuo itu? Namanya adalah Liupu. Wang Yun seorang perdana menteri yang setia sama kaisar dia itu punya taktik. Dia kan tahu nih ya dia punya anak cantik ya. Anak cantiknya itu dikenalkan sama si Liupu. Liupu begitu melihat Tiaw Jan saking Tiaw Jan itu cantiknya bukan main langsung Liupu itu bucin. Saat Liupu itu bucin-bucinnya ternyata Wang Yun menikahkan Tiaw Jan sama Tung Cuo. Ayah angkatnya sendiri. Sehingga hubungan antara ayah dan anak itu retak. Sampai Wang Yun itu play victim gitu ya. Dia itu nangis-nangis ke Liupu. Wih gimana anakku tuh cinta sama kamu. Aku gak tegal loh liat anakku itu setiap hari menangis sama Tung Cuo itu. Sampai akhirnya Liupu pun membunuh ayah angkatnya yaitu Tung Cuo. Supaya dia menikahi Tiaw Jan. Terus endingnya Tiaw Jan ini kayak gimana? Endingnya itu variatif banget. Tapi semuanya itu jelek guys. Ada yang bilang dia bunuh diri. Ada yang bilang dia itu dibunuh. Ada yang bilang kalau Tiaw Jan itu fiktif. Dia cuma seorang wanita buat jadi pemanis novelnya Lu Kuan Cong. Soalnya kan novelnya Lu Kuan Cong itu seratus ya. Tokohnya itu ada seratus. Tokoh wanitanya itu loh paling cuman limaan gitu. Itu pun gak terlalu berperan penting. Lu Kuan Cong kepengen adalah dikit-dikit kisah romansanya. Supaya novelnya itu laris. Gimana-gimana kisah cinta itu banyak dicari. Banyak disukai oleh masyarakat. Lanjut wanita cantik ketiga. Wang Cao Jun adalah wanita cantik yang hidup di jaman dinasti Han Barat tahun 52. Wang Cao Jun ini saking cantiknya sampai ada istilah Cao Jun Luoyen. Yang berarti burung di udara saat melihat Wang Cao Jun dia itu sampai lupa mengepakkan sayapnya sehingga jatuh ke tanah. Nah kisah Wang Cao Jun ini itu berasal dari saat Kaisar. Yaitu Kaisar Yuan itu mencari selir. Kaisar Yuan itu mencari selir itu dengan cara dia tuh mau lihat gambarannya dulu. Lukisannya dulu. Nah orang-orang selir-selir lainnya itu dia itu menyogok pelukis. Pelukisnya itu yang bernama Mo Yenso ya. Dia itu nyogok eh pak aku buatan lebih tirus, aku buatan lebih mancung, leherku buatan lebih panjang. Sehingga kebanyakan wajah selir itu itu lebih jelek dari lukisannya. Lukisannya itu lebih cantik dari wajah si selir itu. Tiba lah Wang Cao Jun. Wang Cao Jun dia karena pwede, karena kecantikannya dia bilang yaudah gambar aku apa adanya. Dia gak mau menyogok pelukis Mo Yenso ini. Si pelukis merasa loh biasanya aku ini dapet ceperan kok kering gini. Akhirnya dia ngelukis Wang Cao Jun itu asal-asalan. Sehingga lukisannya Wang Cao Jun itu jelek banget. Bahkan lukisan Wang Cao Jun itu lebih jelek. Daripada selir-selir yang tadi. Nah, saking jeleknya tuh lukisannya Wang Cao Jun itu, sampai Wang Cao Jun itu gak pernah dikunjungin oleh Kaisar. Pada suatu hari itu ada misi perdamaian dengan negara Mongol Utara atau suku Xiong New. Kalau temen-temen sudah sering ngikutin ceritanya Intan ya, suku Xiong New itu suku yang resek banget. Jadi sering ngegangguin Tiongkok. Itu suku Xiong New itu. Nah, di jamannya Kaisar Yuan ini, suku Xiong New ini dirangkul. Nah, kepala dari suku Xiong New itu bilang, eh supaya kita itu lebih erat. Bagaimana kalau aku itu masuk jadi keluargamu? Salah satu putrimu kawinono sama aku. Jadi aku jadi iparmu. Kaisar Yuan itu, dia itu gak suka ya. Kalau putrinya itu, itu dikasihkan ke Huhan juga. Eman-eman ya kan. Akhirnya Kaisar Yuan itu, ini punya niat buruk. Eh itu, aku punya selir sih gak pernah tak sentuh itu ya. Itu kasihkan dia, tak akui anakku aja. Dipanggillah Wang Cao Jun. Begitu Wang Cao Jun muncul, itulah pertama kali Kaisar melihat Wang Cao Jun. Kaisar itu syok setengah mati. Kepengen sih dia membatalkan perjanjian. Tapi ya gimana, dia tidak bisa menjilat ludahnya sendiri. Dia sudah kadung menjanjikan itu kepada Huhan Ye. Yaudah, akhirnya dengan berat hati Huhan Ye dan Wang Cao Jun pun menikah. Kaisar itu muara banget sampai pelukis mau Yen So ini itu dihukum mati. Setelah Huhan Ye meninggal, Kaisar itu sampai loh ya. Itu minta Mongol untuk ngembalikan Wang Cao Jun loh guys. Tapi ya orang Mongolnya gak mau. Soalnya memang adatnya Mongol itu ya gak bisa dong. Bekas istrinya, bekas istrinya kepala suku dikasihkan ke orang ya gak bisa. Wanita cantik keempat yang heboh di dunia adalah Yang Kueve. Yang Kueve itu tokoh wanita di tahun 719 yaitu di jamannya dinasti Tang. Intan pernah bahas ini Yang Kueve. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya, ini linknya di atas. Di description box juga sudah Intan taruh. Yang Kueve ini saking cantiknya sampai ada pepatah Kueve Syuhwa. Yang berarti bunga pun malu melihat Yang Kueve karena kalah cantik. Yang Kueve ini guys, dia itu digambarkan sebagai wanita yang berisi. Jadi agak gemuk gitu lah ya. Jangan salah, meskipun dia itu agak gemuk nih ya. Dia bisa membuat Kaisar itu mabuk kepayang sama dia. Kaisar punya seler itu ribuan. Tapi semuanya gak dianggap karena Kaisar tersihir oleh Yang Kueve ini. Yang Kueve, saking Kaisar itu bucin banget sama Yang Kueve. Pokoknya Kaisar itu kepingin buat Yang Kueve itu bahagia. Sampai Yang Kueve itu menyuruh kerabat-kerabatnya untuk jadi pejabat di istana. Pejabat yang memegang peranan penting. Masalahnya, iya kalau keluarganya yang Kueve itu keluarga yang piter ya kan. Kagak guys. Kagak guys. Korup. Main cewek. Padahal ya guys ya, di jaman ini. Untuk menjadi pejabat negara, orang-orang itu harus melalui ujian negara. Intan juga pernah bahas ujian negara satu video sendiri. Ini linknya, di description box juga sudah Intan tulis. Ujian negara itu susah banget untuk dilewati. Jadi, siapapun yang lolos ujian negara ini, pasti orangnya itu pinter dan berkualitas banget. Nah, melihat kerabatnya Yang Kueve itu menjadi pejabat dengan sebegitu gampangnya. Dengan kualitas yang sebegitu jeleknya. Hingga terjadilah pemberontakan anlusan. Pemberontakan anlusan ini ya dia kan nggak terima. Nah, pejabat-pejabatnya nggak bobrok kayak gitu untuk mimpin negara. Dia tuh nggak terima. Memang pemberontakan anlusan itu berhasil diredam. Tapi, prajurit-prajurit itu, itu dalam perjalanan, dia itu penuntut Kaisar untuk menghukum mati Yang Kueve. Karena dialah yang menyebabkan pemberontakan anlusan. Dengan berat hati, akhirnya Kaisar menghukum mati Yang Kueve. Karena diancam sama prajuritnya. Aku nggak mau berangkat kalau misalkan Yang Kueve ini nggak mati. Setelah Yang Kueve itu meninggal, Sang Kaisar itu ya, sebagainya hidup segan, mati, tak mau, sampai dia itu nggak mau jadi Kaisar lagi. Dikasihkan Kaisar tahtanya itu ke anaknya. Itu tadi adalah empat wanita cantik legendaris. Dan itu terkenal banget. Dan dibicarakan sampai sekarang. Intan ulangin lagi kesimpulannya empat wanita cantik ini. Yang pertama, Shiyu Shi. Yang kedua, Tiaojan. Yang ketiga, Wang Chaujun. Dan yang keempat adalah Yang Kueve. Next video, Intan akan bahas empat besar sesi terakhir. Yaitu empat penemuan besar. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya, guys.